yo what's up assalamualaikum salam sejahtera semuanya guys apa kabar ya aku harap korang selalu dalam keadaan sehat dan selalu dalam keadaan baik lah pastinya guys so ya ini masuk PKPP apakah anda masih keluar sekarang ini apakah anda bercuti ya kalau bercuti tetap jaga kebersihan dan tetap amalkan social distancing ikuti SOP yang telah kerajaan berikan jadi stay safe guys alright guys disini saya akan bercerita ya kronologi ataupun macam mana Malaysia menghadapi wabah ini dan ternyata sampai sekarang Malaysia sudah berjaya mengatasi wabah ini wow ini adalah suatu kejayaannya bagi rakyat Malaysia jadi tahniah dan selamat saya ucapkan yang pasti fase-fase ini akan mengingatkan kita ataupun akan menjadi sebuah sejarah di kehidupan kita selama ini sebab kita belum pernah menghadapi wabah yang seperti ini dan ini adalah fase-fase yang sangat luar biasa fase-fase yang tidak akan pernah kita lupakan sebab di mana fase-fase ini mengajarkan kita macam mana rasanya berjuang macam mana rasanya menghadapi wabah pandemi COVID-19 ini yang jelas dengan adanya wabah ini kita telah diajarkan berbagai banyak hal ya kita semua tahu bahwa COVID-19 ini menyerang Wuhan pada akhir 2019 dan kita tak sedar bahwa COVID-19 ini telah mengancam dunia global bahkan kita terkena dampaknya sekarang ini dan disini kita akan bercerita kronologi macam mana Malaysia menangani wabah COVID-19 ini disitu ada fase pertama, kedua, ketiga dan keempat, kelima, keenam wow begitu panjang fase-fase yang kita lewati tapi ya sekarang kita dah mula boleh bernafas lega sebab pandemi ini seolah-olah dah berakhir di Malaysia tapi ingat kita belum berakhir lagi kita tetap kena terus berjuang kita tetap teruskan perjuangan jadi kita tidak lupa juga harus berdoa kita berserah kepada Tuhan Yang Maha Esa pasti di sebalik cobaan ini akan ada hikmahnya kelak nanti tetap ikhtiar dan tetap berusaha melawan wabah pandemi ini so ya inilah fase pertama pada 16 Mas tahun 2020 pada jam 10 malam Perdana Menteri Malaysia Tan Sri Muhyiddin Yassin berucap Perdana Menteri mengarahkan PKP dikuatkuasakan pada 18 Mas dan pada masa itu rakyat Malaysia sudah mulai panik sampai melakukan panik buying sampai rak-rak di supermarket di minimarket kosong semua orang pada panik untuk beli dan simpan barang keperluan setiap harinya sampai akhirnya roti gardenia pun menjadi viral seolah-olah jika kita nampak roti gardenia di rak itu seolah-olah kita nampak emas kat situ bayangkan betapa hebatnya pandemi COVID-19 ini yang biasa roti gardenia ini melambak dekat supermarket tapi dengan adanya pandemi ini roti gardenia pun berubah menjadi emas sampai lori roti hilang dicuri pada akhir bulan Mas dan ini adalah sejarah pertama bahwa kita umat muslim ini dilarang pergi masjid bukan hanya kita sebagai muslim bahkan umat-umat yang lain dilarang beribadah betapa kejamnya pandemi ini fase kedua ini adalah daripada 1 April sampai ke 14 April biasanya jalan-jalan di ibu kota Kuala Lumpur begitu sesak, begitu ramai tapi di fase ini tiada satupun kendaraan yang lalu-lalang di jalanan ibu kota Malaysia seolah-olah kosong kedai-kedai shopping kompleks banyak ditutup dan para pekerja mulai dibiasakan bekerja di rumah disebabkan pejabat ataupun ofis tutup semua harga minyak semakin jatuh ekonomi semakin redup karena dunia global mengalami efek daripada pandemi ini fase ketiga yaitu pada 15 April sampai 28 April masa ini adalah masa yang tidak pernah kita lupakan sebab ini adalah masa bulan suci Ramadan di mana umat muslim menantikan hari raya tapi sayang kita tak boleh bertarawih dan kita tidak boleh kebazar Ramadan betapa dahsyatnya pandemi ini sampai kita dilarang pergi ke rumah Tuhan para pelajar yang terkandas di college di university mulai dibenarkan pulang dan dihantar sampai ke rumah masing-masing dengan cara berperingkat fase keempat yaitu tanggal 29 April sampai ke 12 Mei setelah kita menjalani fase ketiga ini akhirnya kita bisa lihat kurva COVID-19 mulai menurun dan ada perkembangan yang positif kita dikejutkan pada 1 Mei Perdana Menteri Malaysia Tan Sri Muhyiddin Yassin mengumumkan bahwa bermula 4 Mei 2020 pelaksanaan PKPB yaitu pada masa ini syarikat-syarikat besar mulai boleh beroperasi seperti biasa untuk meningkatkan perekonomian Malaysia tapi harus dengan SOP yang ditetapkan oleh kerajaan tapi pada masa ini masyarakat awam tidak dibenarkan untuk balik ke kampung halaman fase kelima yaitu pada tanggal 13 Mei sampai 9 Jun pada masa ini orang semua sudah berbahagia orang boleh keluar dan boleh beraktifitas seperti biasanya tapi harus selalu taati dan ikuti SOP yang ditetapkan kerajaan harus setiasa jaga kebersihan dan memakai emas jika anda keluar dan semua sektor perniagaan dibuka kembali dengan syarat mengikuti SOP yang telah kerajaan berikan dan sedihnya lagi pada fase ini kita hanya dibenarkan merayakan hari raya Aidilfitri cuma dalam masa satu hari yaitu pada hari pertama saja dan kita hanya bisa video call untuk mengubati rasa rindu kepada family-family yang berada di jauh fase ke enam yaitu PKPP yaitu 10 Jun sampai 31 Ogos dalam tempoh PKPP ini kita dibenarkan ataupun seolah-olah Malaysia ini dilonggarkan kita dah boleh balik kampung kita dah boleh merentasi negeri dalam tempoh PKPP ini banyak kelonggaran yang diberikan kepada rakyat Malaysia untuk menjalani kehidupan sehari-hari tapi tetap harus mengikuti SOP daripada kerajaan mulai 10 Jun ini perjalanan merentasi negeri mulai dibenarkan inilah yang dinamakan New Normal kita tetap menjalani aktiviti seperti biasa tapi dengan cara yang berbeza tetap bertemu tapi berjarak tetap berbicara walaupun menggunakan mask ya kita belum menang melawan wabah ini jangan pernah leka dan selalu bekerjasama dengan kerajaan untuk melawan pandemi COVID-19 ini ingat kita masih belum menang melawan pandemi ini jadi harapannya rakyat Malaysia selalu berdisiplin dan selalu menaati SOP yang telah kerajaan tentukan dan bekerjasama untuk melawan pandemi ini kita jaga kita kita pasti menang Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh sempatan akan dibuka sebentar lagi tetapi laluan boleh mula digunakan pada jam 00.01 awas tengah malam ini sebelum jam 11 malam mana-mana individu yang lalu boleh dikenakan tindakan harap maklum harap maklum Oh... Oh bale kampung Oh... Oh Ho... Ambassadoritter Wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati